ini pengajaran untuk melakukan sebuah petawin sebuah banget ceweknya lagi gak mood hai assalamualaikum guys masih inget gak bagaimana proses kawin kura-kura su kata gue si pandu dan istrinya masih inget nah hasil perkawinan itu akhirnya menghasilkan butir-butir telur dihasilkan telur lebih 40 butir wah suami bertanggung jawab setelah kawin langsung menggali untuk bertelur doakan mudah-mudahan telurnya banyak dan menjadi anak-anak yang sole nah setelah bertelur dimasukkan ke inkubator kurang lebih 3 bulan nah media yang saya gunakan ini berbeda-beda tapi yang saya coba adalah menggunakan dua lapisan yang di bawah yang intem ini velgulit kemudian di atasnya velgulit nah kalau velgulit itu saya dibikin lembab sedikit yang di atas yang di atas itu pasti kering jadi intinya sih yang bawahnya lembab di atasnya kering kemudian pakai box seperti ini kasih bolong-bolong sedikit kemudian telurnya itu telurnya disusun rapi di atasnya ditutupkan-tutup kali siapkan box besar seperti ini kasih lubang-lubang sedikit saja kemudian sini kita lihat di dalam itu ada kasih batu batang kemudian kasih air sedikit kemudian ini disimpan seperti ini saja kemudian ditutup sampai waktu yang sudah saatnya mereka menetas jadi ketika itu jangan dibuka tutup-buka tutup terlalu sering karena suhunya harus stabil seperti itu dan akhirnya hari ini ada satu ekor yang menetas jadi disini yang satu gimana Ini.. 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 Sudah.. Eh.. Eh.. Kena.. Itu.. Gimana aja? Bentar.. Gimana aja semua? Belum.. Itu berapa butir? Ini kalau ini semua baru berarti gak kan? Kalau itu.. Ini dia.. Bayi kura-kura pertama Bayinya si Panu Nih.. Kalau kura-kura baru lahir sekecil ini Dan tiga di bawahnya masih hari ini Ini adalah persediaan makanan buat dia Untuk beberapa hari ke depan Nanti lama-lama ini.. Akan hilang, akan masuk ke dalam Kalau di.. Itu tuh.. Kalau di.. Manusia mungkin ari-arinya itu Nah ini.. Itu akan menjadi persediaan makanan Jadi dia sekarang masih belajar makan saja Setelah hilang baru makannya harus rutin Ini bisa banget Nah.. Seperti ini nah.. Kita masukkan ke sini Ini.. Dimasukkan ke kanan seperti ini Kemudian dikasih lampu Dan kalau bisa.. Alasnya juga dikasih basah sedikit Supaya.. Si tadi ari-arinya gak nempel ke alasnya Bisa kasih basah juga Oke.. Kita lihat ya.. Berapa ekor kura-kura dihasilkan Hari ini ada yang menetas lagi Sini mendekat Nah.. Ada yang menetas lagi Tuh.. Udah ada yang luari mukanya Udah.. Udah ada.. Udah ada.. Udah ada.. Tutup lagi Setelah ini.. Kita tunggu mereka keluar Baru digabungkan dengan teman-temannya Oke.. Nih.. Ini ada yang menetas lagi hari ini Kalian lihat ya Pak ada yang menetas Yang ini udah.. Eh.. Masih lemek banget Tapi ini.. Lihat deh.. Ininya.. Eee.. Ari-arinya banyak.. Banyak gede banget Nah kalau gini.. Saya udah konsultasi ke dokter Dikasih antisepti Dia tadi begini.. Bentarnya.. Maaf ya ya.. Maaf ya.. Maaf ya.. Ah.. Sayang.. Udah kayak cucu.. Sini.. 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 Itu tetes aja.. Ah.. Udah.. Udah tetesnya.. Udah ya.. Udah ya.. Maaf ya.. Oh.. Besen dulu ya.. Besen dulu.. Selamat datang di dunia.. Ya.. Sehat ya.. Besen dulu ya.. Ini medianya.. Di bersihin dulu.. Waktu kecilnya.. Udah lah.. Kemudian simpan di tisu.. Basah kayak gini.. Semuanya.. Eh.. Nungging.. Eh.. Nungging.. Gimana dong.. Nungging.. Nah.. Mulai-ulai.. Besok sudah kempes.. Nah.. Seperti ini.. Kita tunggu perkembangan.. Dari bayi kura-kura ini.. 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 Mokanya.. So cute.. Aduh.. 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 Separen di kura-kura yang.. Oh.. Itunya.. Ngecedo banget tuh.. Hari-arinya.. Udah dikasih.. Betadine.. Hari ini.. Bagaimana perkembangannya.. Ah.. Udah mulai kempes.. Udah mulai kempes.. Tapi masih pendiem.. Dia masih pendiem.. Masih bayi banget ya.. Tapi masih hidup kok.. Tuh.. Jadi.. Yang menetas.. Sementara.. Sudah ada.. Lima.. Eh.. Lihat nih.. Kita jajarin ya.. Sini ya.. Satu.. Dua.. Tiga.. Empat.. Dan.. Lima.. Yeay.. Baru lima.. Kita tunggu.. Menetas yang lain.. Nah.. Udah.. Kita tunggu... Sudah sembilah.. Sudah sembilah.. FINRA HOD dan guys ini anak-anaknya masih kecil tapi orang tuanya ada mamah dede akan berkah karena ada mamah dedenya disini ini anak-anaknya masih kecil bapak sama ibunya udah gak tahan mau bikin adik-adiknya lainnya begitulah caranya udah turun oke selesai udah berarti kita akan tunggu lagi beberapa bulan ke depan mereka akan bertemu lagi dan punya anak-anak sepertinya mudah-mudahan menginspirasi bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati